Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini kita akan belajar volume dan luas permukaan tabung simak terus sampai selesai nanti biar paham ya kalau di tabungnya seperti ini modelnya nanti mau tanpa tutup sama aja maka ini berapa solusinya ya kalau model seperti ini kita pindahkan menjadi misalkan mencari diameter ya diameter ataupun bisa juga mencari-cari-cari ataupun mencari tinggi nah ya jari-jari diameter diameter adalah T sampai S ini atau menghubungkan titik selimut sini sampai sini ya jadi diameter bisa berupa TS ataupun PR nah itu adalah diameternya kemudian kalau jari-jari itu adalah oki disini ya oki oki itu atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter ya R itu adalah setengah dari D nah gini jangan lupa R adalah jari-jari D adalah dia diameter kemudian lo tinggi kalau kita lihat dari titik sini adalah bisa berupa T TP dan SR nah diameter jari-jari dan tinggi jangan lupa jari-jari adalah setengah dari diameter jadi kalau diameternya udah ketemu maka jari-jarinya tinggal kalian bagi dua dari diameternya sekarang kalau volume rumus volume adalah PR kuadrat kali T ataupun bisa juga berupa luas alas dikali tinggi nah karena luas alasnya berbentuk lingkaran maka rumus adalah PR kuadrat kalau luas permukaan tabung karena semuanya artinya bisa tutup atas-bawah maka berarti 2 PR kali R tambah T ya R tambah T ini khusus semuanya kalau selimut tabung saja yaitu 2 PR kali T oke gitu ya rumusnya sekarang kita coba contohnya seperti ini disini ketahui jari-jari tabung 7 cm tingginya 12 tentukan luas selimut tabung selimut tabung tadi adalah ini 2 PRT berarti 2 PR kali tinggi PRT ini sebenarnya 2 PR itu adalah keliling lingkaran atau keliling alas ini keliling alasnya ini sehingga 2 PR berarti 2 kali jangan lupa P itu adalah 22 per 7 ataupun boleh kalian gunakan 3,14 sehingga kalau 2 PRT berarti 2 kali 22 per 7 jari-jarinya adalah 7 tingginya adalah 12 tinggal kita coret aja 7 kita coret berarti 2 kali 22 kali 12 kan baru ketemu 44 kali 12 berarti 2 kali 4 kali 2 adalah 8 8 4 4 berarti sini hasilnya adalah 8 25 atau 528 oke ya sekarang kalau menentukan luas tabung luas tabung berarti kita gunakan rumus luas permukaannya berarti luas permukaan disini yaitu 2 PR kali R ditambah T nah kita bisa langsung masukkan berarti 2 kali 22 per 7 jari-jarinya tadi adalah 7 dikali 7 ditambah tingginya adalah 12 kita coret berarti kan ketemu 44 dikali 19 itu ya berapa hasilnya kita kali aja disini ya disini kita kali adalah 44 kali 19 4 kali 9 adalah 36 36 tambah 3 39 disini berarti 4 sini 4 6 3 1 nah disini 8 36 nah gitu oke kita coba satu soal lagi yaitu diketahui tabung tanpa tutup tabung tanpa tutup diameternya 36 tingginya 20 cm dihitunglah luas tabung ya luas tabung tapi tanpa tutup nah tanpa tutup berarti kita cari dulu selimut tabungnya selimut tabung berarti kan 2 PR kali T ini diameter berarti tadi sesuai dengan ini jari-jarinya adalah setengah dari diameter berarti jari-jarinya adalah setengah kali 36 ketemu 18 nah berarti ketemu 2 kali 22 per 7 kali 18 kali tingginya 20 tingginya 20 karena bisa kita bagi tinggal kita kali atasnya berapa itu ya berarti kan 44 kali 2 berarti 88 ya 88 dari mana dari ini 18 2 kali 2 2 4 4 4 kali 2 ketemu 88 berarti kan 88 dikali 18 8 kali adalah 64 64 64 tambah 6 berarti 70 berarti 8 kali 18 8 berarti hasilnya adalah 48 15 tambahin 0 nah ini hasilnya selimut tabung kalau kita tanpa tutup kalau kita tanpa tutup berarti kan alasnya ada berarti kita cari luas alas luas alasnya berarti pakai PR karena lingkaran berarti PR kuadrat berarti 22 per 7 kali jadi jari-jari-jari 18 18 kuadrat berarti kita cari 18 kuadrat berarti kita kali aja ya 22 kali 18 kuadrat gitu ya kita cari aja disini 18 kali 18 18 18 18 adalah 64 6 8 tambah 4 14 nah ini tinggal kita kali berarti 18 8 1 ketemu 4 12 1 3 2 4 ini adalah berarti 3 2 4 dikali 22 per 7 oh iya nanti lupa per 7 nya berarti 3 2 4 dikali 22 itu ya tinggal kita kali aja disini berarti 32 2 2 8 4 6 3 4 6 sama 8 4 6 8 12 1 7 11 11 7 berarti sini adalah 7 1 2 8 4 7 mau udah ketemu nilainya oke ya disini tadi kita bahas adalah volume dan luas permukaan tabung mulai dari seperti ini rumus volumenya luas permukaan dan selimut tabung oke menghitungnya seperti ini silahkan di skip-skip mana yang diperlukan ya mohon maaf dari secara manual ini ya oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih